Halo semuanya Rian disini dan ini adalah video yang akan menunjukkan temen-temennya bahwa sekarang ini cheat suntik ya bukan cuma di game PUBG tapi di patch mobile merajalela Ada yang DM gue di Instagram bang benerin akun gue, kenapa? Akun gue di Bennett Konami, kenapa? Gue nge-cheat ilegal coin, ah bodo amat Ini kalau kita lihat temen-temen ya, kita lihat kita kembali Pencet nih, pencet Toeng, syukurin Makanya gue udah sering bilang dari dulu jangan nge-cheat ilegal ya Ilegal maksudnya apa sih bang? Suntik temen-temen ya, maksudnya suntik apa tuh? Lu udah beli di Google Play, lu udah beli coin normal sekali Abis itu lu rifah 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 rifan gitu temen-temen ya Makanya jangan nge-cheat temen-temen ya, kita darurat cheat nih temen-temen Aduh pusing, gue mentang-mentang patch 2021 harus mencari best player lagi jadi darurat cheat nih Tapi temen-temen sebelumnya jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow instagram gue atriantaka Hari video kali ini gue akan ada giveaway temen-temen ya Satu giveaway yang ya udah daripada lu nge-cheat, gue mendingan giveaway coin temen-temen Akun coin ya Akun coin bukan giveaway coin, tapi akun yang isinya coin Ada sekitar 1600 coin dan GP nya lumayan lah ya, 300 ribuan ya Dan untuk masalah blackball cuma ada sekitar 25 25 apa 20an pokoknya ya Buat 1 orang pemenang, tinggal like, subscribe dan follow instagram gue atriantaka Sebutkan nih temen-temen, komentar 1 orang 1 kali dibawa inget 1 orang 1 kali, jangan lebih Menurut lu, cheater itu apa? Ayo, maksudnya gini Menurut lu, cheater itu di mata lu kayak gimana gitu ya Tapi jangan ngomong kasar-kasar gitu Kayak misalnya, cheater itu an... Gak apa-apa sih kalau itu mah Maksudnya jangan terlalu Kan kalau kata-kata itu bisa diganti jadi anjim gitu ya Atau kata-kata itu bisa diganti anjayani gitu ya Terserah lu mau diganti apa ya Cheater itu apa di mata lu? Lemah kayak apa gitu ya Gue seneng nih temen-temen ya Buat biar para cheater tuh, waduh Terpukul gitu Wah gue dikatain gini nih sama orang-orang Ini gue harus berubah jadi player original gitu Player jujur gitu Kan enak kalau jujur ya Kan sayang akunnya itu Kan di bannet tuh Cet lagi di bannet lah ini Sayang akun di bannet tuh Aduh Pusing ngain guys ya Makanya temen-temen ya Kalau misalnya akun kalau di bannet gitu Jangan sekali-kali Lu nge-cheat temen-temen ya Darurat cheat suntik coin temen-temen ya Darurat Indonesia udah darurat temen-temen ya Cheat coin ini Merajalela nih Dimana-mana temen-temen ya Gue sendiri gak pernah sama sekali yang namanya Nge-cheat gitu temen-temen ya Sama sekali dari zaman beta Bahkan game guardian aja Gue kagak pernah maket temen-temen Tapi gue tau caranya gitu Dikasih tau gue sama yang nge-cheat gitu kan Nih Contoh cheat coin itu seperti ini temen-temen Jadi google play refund Nah jadi kalian itu misalnya udah top up di original game Pokoknya di original game top up sekali Misalnya coin yang 1000 itu 150 ribu Kalian beneran bayar 150 ribu Nanti di order history kalian Contohnya disini nih Order history misalnya ada Pest mobile RP 150 ribu Itu ada keliatan kalian bayar Tapi Ada caranya gitu ya Jadi disamping tulisan 150 ribu rupiahnya Nanti ada titik-titik gitu Itu ada pilihan Refund gitu ya Atau ordernya atau duitnya minta dikembalikan Nanti pas kalian klik refund Kalian ada penjelasan tuh Coinnya udah saya bayar Tapi kagak masuk ke Pest gue gitu Nanti google play otomatis akan mengirimkan Uangnya kembali ke kalian gitu ya Atau maksudnya gini Dikirimkan kembali gitu temen-temen Jadi uangnya tetep kalian bayar 150 ribu Tapi nanti kalian di refund gitu Jadi nanti 150 ribunya Balik ke google play kalian gitu temen-temen 150 ribunya balik ke Tiket google play kalian Ada juga yang pake gopay Ya Jadi contoh gini Kalian misalnya pake gopay Ada Gue dikasih tau nih Yang cheatnya gitu ya Maksudnya orang yang cheatnya gitu Jadi dia jujur atau ya gimana gitu ya Membeberkan Bang top up pake gopay Gue kayak gini-gini-gini Bisa ke cheat gini-gini Akhirnya gue ke cheatnya Jadi ada cara pake gopay gitu ya Jadi isi saldo gopay Ya kan Isi saldo gopay lo Nanti kan lo order beneran Misalnya yang 1000 coin 150 ribu Nanti di activity ini Misalnya kalian beneran beli Misalnya Coin Pest 2020 mobile RP 100 ribu Nanti RP 150 ribu Nanti abis kalian klik titik-titik itu di kanan Terus klik Pengembalian dana Atau refund Nanti terus kalian tulis Coinnya gak masuk Tapi saldonya terpotong Nanti di gopay kalian Bakalan dibalikin gitu Dibalikin 150 ribunya Jadi saldo gopay kalian Balik lagi 150 ribu Tapi coinnya udah masuk Di akun dulu Nah itu darurat cheat suntik Jadi jangan Pernah Jangan Pernah Berbohong gitu temen-temen ya Jadi jangan Berbohong gitu guys ya Buat apa nge-cheat guys Buat apa nge-cheat Jangan nge-cheat guys Jangan nge-cheat ya Apalagi cheat-cheat yang Kayak lagi Kita bertarung gitu ya OMC gitu Atau kita lagi bertarung gitu ya Dedebat gue Sinyalnya dirusak-rusakin Nama cheat Apalah dirusak-rusakin Ah pusing gue Pusing guys Kalau berbicara tentang cheat-cheat Jadi cheat suntik Merajalela Cheat-cheat coin Itu Merajalela Nanti misalnya Kalian dapet ini guys ya Dapet email dari Konami Your google play refund Has been Profit Jadi kalian tuh Disetujuin gitu ya Pengembalian dananya Disetujuin Entah itu kalian ke google Google play saldo kalian Google play kalian Jadi balik lagi saldonya Padahal koinnya udah masuk Tapi dibalikin uangnya Atau gak ke gopay Padahal Udah masuk koinnya Tapi dibalikin saldo gopay kita Gitu Jadi seperti itu ya temen-temen Seperti itu ya Pai gopay Ya seperti Seperti itulah Jadi pake gopay Pengembalian dana via gopay Seperti itu ya Oke kita udah masuk Ke salah satu akun Temen-temen disini Bonus login 7 hari Oke siap Kita berikutnya Kita berikutnya Wah Pemberitahunya banyak Kalau akun jarang dibuka Gini guys Pemberitahunya banyak Buka 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 Oke Coinmyclub Terima semua ya Terus sekali lagi Jangan mengecit guys ya Ini 300 coin buat apa ya Buat PES 2021 lah Karena kalau sekarang gak kepake Jadi buat PES 2021 baru kepake Gitu guys ya Jadi Kalian kumpulin GP sama coin yang banyak Oke Gue pengen ini Gue pengen rilis-rilis ini Pengen rilis-rilis Blackball Blackball pengen gue rilis-rilis Malah ya Kita ngerilis Blackball sekarang Di PES 2021 bahagia gitu Banyak GP Jadi temen-temen yang punya carryover Rilis lah Yang merasa carryover misalnya sekarang ada 2 CR Nah kalian punya 2 nih CR carryover Nah kalian punya best player CR Sekarang ada 2 juga Best player Jangan rilis dulu sekarang Rilisnya nanti Atau nanti Di PES 2021 Gak usah dirilis Kalian carryover Kan yang best player jadi carryover Jadinya kalian punya 4 carryover CR Itu yang 3 bisa kalian trade Jadi CR best player lagi nanti di PES 2021 Kan enak Jadi kayak gitu lah Jadi buat temen-temen Yang misalnya punya carryover Sekarang ada misalnya 1 Carryover misalnya siapa Messi Tapi sekarang kalian di PES 2020 Mobile Punya best player Messi 2 Nah Udah jangan dirilis Yang carryovernya jangan dirilis dulu Kenapa Nanti Messi yang best player ada 2 itu Yang di PES 2020 Mobile sekarang ada 2 Messi nya Nanti di PES 2021 kan jadi carryover Nah itu enak temen-temen Jadi kalian punya 3 carryover Messi di PES 2021 Gak usah dirilis Jadinya kalian jadi trade aja ntar Yang 3 Messi nya Tuh enak kan ya Jadi trade 3 Messi Nah ini 300 coin Wah Tantangan ya guys ya Gue mau mencoba Apakah Apakah Dengan coin kita bisa menaklukan Legend Kata gue ini legend Oh ini nekatnya silverman nekat 300 coin Pakai 290 coin Padang bisa dapet 2 player spesial blackball Tapi gue tantangan nih guys Liat nih Gue dapet legend Ngo Apa Gue bilang Halo silverman bilang Itu terjadi kan Mantap Tuh Dengan 250 coin Gue Pasti dapet legend Anjay Padang gue mah Udah deg-degan tuh guys Aduh ya ampun Gue pake coin ini 250 Gue buang-buang Aduh Tapi ternyata tidak sia-sia Langsung legend guys Entah kenapa gitu ya Kalau lo ngeroll box draw Pake GP Ama coin Kayaknya kalau pake coin Dapetnya bagus mulu gitu guys ya Apa gara-gara coin itu kan Susah gitu ya Harusnya kan kita Box draw legend Eh box draw pake GP lah ya Tapi kita nekat pake coin Aduh Jadi sekali lagi temen-temen Di video kali ini Gue mau mengingatkan Jangan ada nge-cheat Jangan nge-cheat 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 Sia-sia Lu dari jaman-jaman beta Gue ngeliat orang Cheat-cheat-cheat Macem-macem Ada cheat yang Dari silverball Jadi blackball Itu ya Jadi game guardian Blah-blah-blah Seperti itu Dari jaman beta Gue udah liat Sekarang ada cheat lagi Cheat coin Cheat GP Cheat coin Terutama nih ya Yang pengembalian dana Blah-blah-blah Seperti itulah Pokoknya lah Pokoknya jadi sekarang Ya banyak orang nge-cheat Banyak akun-akun bagus Juga dari cheat Gue bingung Gitu ya Aduh Cheat suntik lah Gue nyebut Ya ibaratnya Kita sama aja nge-cheat Kan itu kan Pembelian secara Apa ya Ilegal kan Hitungannya Ya tapi Terserah lu sih Hak-hak lu kan Duit-duit lu juga Gue mah gak bisa Melarang gitu kan Tapi ya Gimana ya Lebih baik jangan gitu Sayang akun lu Apalagi kalau akun lu udah besar Lu jujur selama ini Terus tiba-tiba lu Nge-cheat coin gitu Atau lu Beli ilegal gitu Jadi pengembalian dana Terus pengembalian dana Terus Eh tiba-tiba di-banet Konami Ya sudah gitu Mau diapakan Memang Harusnya lu Jujur Kenapa lu Berubah gitu kan Jangan lah Jadi orang nge-cheat Asik Oke temen-temen ya Itu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sekali lagi Jujur number one Asik Itu aja temen-temen Thanks for watching As the next time Bye-bye Thanks for watching Bye-bye